Tak seorang pun ingin mengalami kerugian dalam usahanya, semuanya pasti ingin untung. Permasalahannya, bagaimana cara mendapatkan keuntungan tersebut? Jangan sampai demi mendapatkan keuntungan, kita melakukan pemerasan atau penindasan terhadap orang lain, apalagi kepada kaum yang lemah. Pada dasarnya, Tuhan menginginkan umatnya menikmati hidup yang diberkati, baik secara materi maupun rohani. Itulah sebabnya, Tuhan memberikan kita kelebihan dan keistimewaan berupa akal budi dan skill atau keterampilan dengan tujuan agar kita bisa memenuhi maksud Tuhan tersebut. Jangan berbuat curang, Tuhan mau kita hidup diberkati tetapi bukan dengan cara yang tidak benar. Dapatkanlah apa yang kita inginkan dengan cara yang jujur, bukan dengan memeras, bukan dengan menindas orang, bukan dengan menipu, bukan dengan mencuri atau mengambil secara diam-diam apa yang bukan menjadi hak kita. Jangan pernah berpikir bahwa dengan tindakan-tindakan tersebut kita mendapatkan keuntungan, karena yang kita dapatkan sebaliknya adalah kerugian, bahkan mendatangkan kutuk atas diri sendiri. Bertobatlah, katakan Amin.